Kerawanan pemilu di Batanghari mengacu pada Pilkada 2020 yang menjadi perhitungan Bawaslu dalam pengerahan ASN serta mandi politik disambut Bupati Fadil namun Fadil berkomitmen akan meminimalisir keterlibatan ASN dalam berpolitik praktis Bawaslu Republik Indonesia yang melakukan pemetaan terhadap tingkat kerawanan dalam Pesta Demokrasi Pilkada tahun 2020 dengan memetakan Kabupaten Batanghari merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki tingkat kerawanan dalam netralitas ASN Menyikap pihak tersebut, Bupati Fadil yang kaget mendengar kabar tersebut menjelaskan ASN tentunya mengetahui aturan yang berlaku dan mengarah ASN terlibat dalam politik praktis Namun Bupati Fadil berkomitmen akan menjaga netralitas ASN dalam kontestasi politik di tahun 2024 ke depan Bupati Fadil berkomitmen akan menjaga netralitas ASN Pertama nanti ya pasti ASN tau ya ASN pasti tau kan tapi bagaimana komitmen kita tidak kita aja mempunyai politik praktis ya karena selama ini ada kebiasaan ya kebiasaan yang terjadi di ASN ada tidak netralitas tapi itu bukan dibatang kita saja di semua tempat besar Indonesia Selain itu Bupati Fadil juga tetap akan membuat surat edaran agar ASN tidak berpolitik praktis karena menurutnya ASN harus netral dan tidak permanuver politik Selamat Riyadi, Cik TV, Pulau Burka Terima kasih telah menonton!